Ini kita boleh ngasuh Ini kita boleh ngasuh Dan saya pernah mengadakan pendekatan Meskipun saya Belum pernah belajar tingkat 3 Saya pernah mengadakan pendekatan Dan beliau Kalau secara Keilmuan Dia Mau untuk rekonsiliasi Tentang ajaran ini secara keilmuan Tapi kalau secara organikasi Tidak mungkin karena dia juga punya organikasi Tersendiri Saya memang pernah Ayat demikian itu Mengadakan pendekatan pendekatan Baik oleh tokoh-tokoh yang ada di Jakarta Maupun yang di luar Jakarta Dan beliau Oke Sanggup kalau pendekatannya Keilmuan itu salah satu Untuk saran tingkat 3 Ya kalau itu memang belum ada Tapi kalau tidak ada ya Ini pertanyaan tadi Yang saya jawab Terus yang berikutnya Saya kepengen menyampaikan juga Apa yang pernah disusun sedemikian detail Oleh almar rumah yang warna Saya membaca itu sedemikian detailnya Dan Dan apa namanya ya Baik itu ditinjau dari keilmuan Sampai pendidikan Dan itu ternyata Demikian kuliah Saya kalau saya Harapkan itu bisa Direalisasikan lagi Sebagai satu Keputusan Baik teknik langkah Baik teknik Apa Hindaran dan komplek Saya bisa melihat Ini bisa direalisasi Sebagai satu Bentuk teknik pendidikan Bentuk silat Saya terhati Itu harapan saya Begitu Nanti tolong disampaikan Terus Hal yang kedua Saya juga memohonkan Perlunya Standar pelatih juga Karena sampai sekarang ini Yang namanya pelatih Kita harus tahu Pelatih itu adalah ujung tomba Tentang perkembangan Dan bagaimana Keilmuan SISU Bisa disampaikan Oleh karena itu Perlu adanya Satu Pembinaan Pembinaan Pelatih secara berjenjang Ini saya mengharapkan Begitu Jadi ada Pembinaan Pelatih-pelatih secara berjenjang Yang menguasai Tidak hanya Masalah teknik Tidak ada Hanya masalah organisasi Maupun KSA Seperti Adanya komisi Yang sekarang juga dibentuk Yaitu masalah Pengabian pada masyarakat Nah ini perlu Disampaikan secara detail Kepada pelatih-pelatih Sehingga dengan teknik Tidak Baris saking latih dan lain Ini punya pengalaman Meskipun Kita boleh Melidik mereka secara berjenjang Tapi untuk itu Berikutnya Ini Saran-saran ini Mohon Nanti itu bisa Dijadikan Dijadikan Materi Pembahasan Dalam teknik Itu Kalau disampaikan Nanti Bisa disampaikan Pembahasan Pada teknik Begitu pula Kaitannya Dengan yang sekarang Kita tahu Tentang Pembahasan 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 Dimanikan harapan 太 Bagi ume Demikian Sebagian Apa Ya Kau Mungkin Terima kasih Sama Sama Pembarang Namanya Ini namanya Pramono, saya harapnya Mas Satri yang dijajak kemana-mana Ya kebetulan, jika adanya perempatan ini, tak bisa sebab baca dan akan mengajar pemilihan rumah Dari Dewan maupun tetap umum, yaitu saya ingin pemenahan di dalam segala aspek Terutama untuk pemilihan ketua, saya ingin ketua itu pertama benar Dalam artinya orang-orang yang sangat jujur, yang tidak track recordnya itu terbaca dengan baik, bagus Pintar tentunya orang yang perlu diberikan, yang wawasan dan luas untuk perkembangan syarat Dan tentunya obat, mampu memberikan waktunya secara total Dalam hal ini, biarpun mungkin tidak setiap saat, tapi perhatiannya itu setiap untuk perkembangan syarat Yang kedua, saya ingin mengenai celah dan obat, maka tidak mampu menjadi pengayung Pengayung seluruh warga esyatratik, bukan hanya sesuatu yang mau menjadi warga, tapi seluruh warga Karena kita memang majemuk ya Sehingga pemimpinannya, antara warga satu yang lainnya, warga daerah ini dan yang lainnya akan berbeda Kita harus mampu menampung aspirasi mereka, disantukan, sehingga paling tidak pemimpin yang baru Mampu memberikan ketentangan bagi seluruh warga Dan tolong, untuk pemimpin yang baru ini, benar-benar mampu memiliki Warga yang berjuta juga ke Indonesia, itu sebuah aset yang luar biasa Yang kalau kita bisa memiliki, itu akan menjadi hal yang luar biasa dan sangat kuat Baik dari sisi finansialnya, kalau dikelola dengan baik Dan di sisi prestasinya dengan baik Saya ingin, esyatratik tidak akan terkanding oleh Pak Pulang Masa Terus, mengenali Pemimpinan Program-program untuk selanjutnya Bukan hanya berhenti sampai disahkan Tapi harus ada program lanjutkan Sehingga mampu Esyatratik mau menolak, mampu menolakkan Atlet-atlet yang bandar Atlet-atlet yang seni yang bandar Atlet-atlet yang mumpuni Karena sekarang tadi yang ditutup, yang dikatakan oleh Pak Pulang Masa Standartisasi keperhatian tidak ada Standartisasi tingkat dua tidak ada Saya Di darah saya sendiri, bahkan yang dikirim dari cabang saya Maaf, tingkat dua, bukaan pun tidak benar Apalagi ini Sisi lainnya Tekniknya Sama-sama tidak mumpuni Sehingga itu menjadikan prestasi Terutama Di dalam latar, tanding, secara fisik Kita tidak pernah mendapatkan Aprestasi yang baik Di dalam kita masing-masing Prestasi yang baik tidak pernah kita lakukan lagi Padahal zaman saya Jadi atlet Setiap ada kejualan, baik itu Evernasional atau Kedaeran Lokal Kita seakan-akan menjadi Ajang untuk realty Di antara warga Kapan kita bisa begitu lagi? Kesalahan apa? Itu kesalahan kita semua Tentunya agaknya kita tidak salah Karena ini adalah tanggung jawab yang itu waktu waktu ini Jangan Kikir terhadap ilmu yang ini Punya Sekarang yang kita dua yang mumpuni Ternyata Kalau didatangi oleh adik-adik kita Minta arahan, bayi teknis, maupun keisahan Kayaknya malah tidak tahu memang tidak ada penampuan Atau memang Kikir, pelit ilmu Itu saya juga tidak paham Jadi untuk depan Sekali lagi Program pelanjutan dari warga Yang sudah disahkan Itu betul-betul di hadapan Ada penataran pelatihan Ada penataran Pelatih atif, ada penataran Keesahan yang sebenarnya Sebagaimana sih kita menjadi orang ESA Menjadi orang ESA ESA yang betul-betul Eh sayang Ada penataran Karena kami tidak Di samping Saya sudah berakhir Belum sama Mas Tuhan Itu sudah warga semua Latihan tiap minggu tetap dilatih Sampai bertahun-tahun Sehingga biut-biut ini Tentunya Andalan Dan Karena apa? Kalau kita baru disahkan Kita hanya di tempat Selain adik-adik kita Kalau Apalagi di Kedera saya Kedera Maketan Nabi Sahas saja dari sana Anak-anak ESA itu Sudah disahkan Jadi disahkannya harusnya ya Paling tidak sudah dimasang Baik di selanjutnya Nalar maupun mental Ya masuk ya Jadi Jadi Secara Nalar maupun mental Hal sudah Dewasa Sehingga mampu berpikir Mampu Memilah-milah Mana Yang baik Mana Nah Kalau dulu Pernah Sering Organ dikatakan Oh yang saya rati itu Dek Kok ini Bisa tidak saya rati Itu tanpa Bolor Berang Ya Surat itu tanpa berang Ya Nah suratnya ya Tanpa berang Tanpa berang Tanpa berang Kedua Menang tanpa berang Belurut tanpa berang Tapi sekarang Ya Pak Satu luk malu Gejarah saya Pak Ya Dan apa kita Itu tekniknya Mas Terus yang lain apa lagi Ya itu aja Ya sebetulnya Untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan Sekarang saya tidak Jauh Dulu pernah Juga di Jakarta Kira-kira 15 tahun Dan dimasuk Waktu Mas Video Bicaraan di Jakarta Masih Saya sempat Selamat ketemu Selamat ketemu dan Penang lagi Selamat ketemu Selamat ketemu Selamat ketemu Selamat ketemu Saya Saya berada Sejak usia Dini Saya kelas 2 SMP Sudah Masuk Dari Masuk 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 Yang saya inginkan Terima kasih. 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 saya itu hanya di ajarkan secara bisa menurut kematian saya itu tidak punya sepandarisasi atau membahun seperti apa yang bisa melakukan hiss, jangan menurut saya, apa saya tidak memilih, apa saya sudah dikerjakan atau sedang dikerjakan, atau belum saya belum pernah mengetahui dan demikian muncullah berbagai macam berbagai pendatang